Intro Berikutnya saat ini Perda Minol masih menggantung Perda itu dicabut atau tidak tetap bisa diambil tindakan Namun jikapun Dewan ingin mencabut Maka Wali Kota Bencermasin Ibnu Sina pun mengaku tak keberatan Perda Peredaran dan Pengawasan Minuman Beralkohol Perda Minol milik Kota Bencermasin dianggap statusnya masih menggantung Perda No.10 tahun 2017 yang pembahasan revisinya selesai pada 2019 lalu Hingga kini masih belum diparipurnakan oleh pihak legislatif Statusnya pun semakin tak jelas Karena Pemko meminta kajian-kajian lagi terhadap Perda tanah sebut Lantaran ada satu poin yang dianggap melegalkan peredaran miras Oleh Kota Bencermasin, Haci Ibnu Sina menjelaskan ketentuan pencabutan Ataupun Revisi Perda Pengawasan dan Pengendalian Penjualan Minuman Beralkohol Adalah kewenangan pihak legislatif atau DPRD Kota Bencermasin Yang mana prosesnya telah disampaikan ke Dewan Namun pada saat last minute, Pemko minta Perda dikaji lagi Permintaan kajian tersebut karena ada poin yakni dibolehkannya Atau izin penjualan miras meskipun hanya satu jam Yang mana hal itu seperti melegalkan penjualan miras Padahal pihaknya belum ada memberikan izin penjualan miras dimanapun Namun seiring waktu kini pemerintah pusat pun juga menerapkan sistem perjanjian usaha secara online Yakni sistem OSS Yang mana sistem OSS inilah mereka mengurus langsung untuk penjualan miras Dan Pemko melakukan pengawasan hanya sebagai penjualan di luar jam tayang Meski demikian menurut Ibnu, Perda itu dicabut atau tidak Tetap bisa diambil tindakan Namun jikapun Dewan ingin mencabut Maka dia pun mengaku tak keberatan Saya kira dicabut atau tidak pun bisa diambil tindakan Kalaupun itu kemudian Dewan mau dicabut Ya silahkan aja Karena itu kan diparipur Tapi kan masih belum sempat diketak Tidak digantung karena memang kita saat itu Minta untuk dilakukan kajian lagi Tapi kan kajiannya udah berapa lama? Ya akhirnya kan memang terserah di Dewan aja Kemudian kita kan sudah mengajukan lagi untuk melakukan revisi Tapi kan tidak sempat dibahas oleh Dewan Sudah pernah mengajukan revisi? Sudah, kalau revisi itu dibahas Otomatis mencabut Perda-perda yang ada itu Kan di klausul terakhir Dengan berlakunya Perda ini Maka Perda nomor sekian akan dicabut Atau tidak berlaku lagi kan Sampai jumpa di video selanjutnya